Intro Halo, nama saya Ika Akad Kalau di kerjaan biasa saya dipanggil Ika Cing, saya layar di Semarang Saya di Jakarta udah dari kecil sih, sejak orangtua nggak ada Saya ngekos Rumah saya nggak pernah kumnya Jadi saya ngerasain pindah-pindah kos dari dulu Saya juga nggak ada kendaraan Makanya saya kemana-mana naik transportasi umum, angkut, Transjakarta, Bali Kalau Bacai saya takut, Ojek saya takut juga Kecuali mungkin kalau yang online saya agak berani Cuma sih ya itu Saya lebih sering take angkut dan Transjakarta Dulu Saya pernah Karena saya pernah lihat kejadian di depan mata saya sendiri Waktu saya sekolah Ini dengan Bajai Sudara Bajai Sudara Bajai Dibagi dua pagi Pagi pulangnya siang, siang pulangnya sore Nah kebetulan waktu itu kami masuknya pagi Pulangnya siang Pas pulang itu Saya berdua Teman-teman saya perempuan Lewat Jalan biasa Yang biasa kami setiap hari lewat Memang agak sepi siang itu Karena sepertinya itu jam makan siang Jadi kami jalan Jalan sudah di sebelah kiri Kebetulan saya di dalam posisinya Teman saya yang bagian luar Nah Depan itu Ujung gangnya Nah lalu Ada Bajai masuk Nah Biasa kan kami ngobrol-ngobrol seperti biasanya Nah Disitu gak ada yang tahu Ternyata supir Bajai itu balik Putar balik Kami kan Gak tahu akan ada apa ya kak Karena kami tahu Bajai masuk Oh mungkin cari pelanggan Ternyata dia putar begini Dipepetlah teman saya ini Yang di sebelah kanan saya Teman saya yang di sebelah Wah itu cepet banget Sek gitu langsung Dan hari itu kami lagi pakai seragam roknya itu putih Itu membekas semua Kayak bekas polikotor semua diri teman saya Antara gemetar antara takut antara marah Kami cuma bisa teriak-teriak dan ngambil batu kerikil Kami lemparin Kami lemparin Dipe Bajai Itu hanya satu Salah satu kejadian Yang bener-bener terjadi di depan saya Saya sangat menakutkan Karena kejadian-kejadian yang sudah Saya lihat sendiri dan terjadi Sama saya gitu loh Jadi saya Saya jadi takut Ber apa ya Bermasyarakat Atau bersosialisasi Dengan masyarakat sekitar Karena adanya trauma yang masa lalu itu Karena buat saya itu sangat mengerikan Apalagi dia sudah Melakukan kayak sentuhan fisik Sebenarnya kalau Kalau boleh jujur kan sampai sekarang Saya belum bisa menghadapi Keadaan Seperti itu Itu Bikin saya trauma Jadi sampai sekarang saya nggak berani naik Bajai Kalau sendiri ya Mungkin kalau ada temennya Mungkin saya akan lebih berani Tapi kalau Sendiri Saya dengar suara Bajai aja Kadang saya takut Karena saya kalau lagi jalan gitu Kan ada suara Bajai Saya langsung Tengok Karena saya takut Takut banget Kalau pas saya bawa tas atau barang Saya langsung deket disini gitu Karena Nggak tahu ya itu udah kayak Reflek ya Saya akan begitu gitu Saya tetap takut Kak Sebenarnya saya juga agak bingung Kenapa Masyarakat kita ini Punya angkapan seperti itu ya Kak Ya Karena Nggak semua keturunan Tionghoa Atau keturunan Chinese itu Taraf hidupnya itu benar-benar ke atas Bawah Kami juga Banyak yang sulit secara ekonomi terutama Apalagi mungkin posisinya seperti saya sendiri Ngekos Itu benar-benar harus berfikir Besok mau makan Apa Pengeluaran apa Ditambah Keadaan saya yang Habis kena PHK Itu Wah Wah Wuh Berangkat Berangkat Sebab Sebenarnya Gak tahu Kak sebab sebenarnya apa cuman suatu hari saya langsung dipanggil dan langsung kena PHK dengan alasan perilaku saya yang kurang tidak dijelaskan karena itu yang tertulis di surat PHK nya 2020 PTKM kan jadi aktivitas kantor jadi selang-seling gitu kan pas saya awal masuk ke kantor langsung ada itu juga saya dipanggil langsung saya pilih AK posisinya waktu itu saya bekerja di perusahaan tersebut sebagai operasional di ekspor-impor saya lebih ke orang lapangan nah lalu memang ada peraturan peraturan baru dibuat dari perusahaan beberapa kali seminggu ke kantor jadi saya izinlah ke dia kalau saya memang takut untuk pergi keluar dari kos untuk ke kantor cuman untuk meeting online saya hadir terus masuk kantor terus masuk kantor akhirnya saya masukkan maaf saya pas hari pertama saya masuk setelah saya beberapa kali tidak masuk itu langsung hari saya masuk tidak lama saya langsung dipanggil dan langsung iya langsung diberikan surat PHK saya ada ke disnaker kak sebenarnya gak langsung sih karena saya sempet stress ya karena saya langsung di cut hari itu begitu saya di PHK saya cuman minta sisa hak saya di kontrak itu masih ada 6 bulan karena cuman tidak diberikan nah dari situ saya lupa saya butuh waktu beberapa bulan ya untuk apa menenangkan diri untuk menenangkan pikiran segala macam karena itu berat-berat karena saya gak tau salah saya dimana maksudnya saya gak merasa merugikan perusahaan satu peser pun saya gak mungkin apa mungkin membotolkan rasa itu tidak tidak sama sekali makanya saya sangat tidak terima cuman saya gak tau waktu itu harus ngapain saat hari itu nah cuman saya kan gak punya orang lain untuk jadi semua saya simpan disini jadi saya benar-benar butuh waktu untuk menentukan saya harus gimana ya karena posisinya ya saya memang hidup dari bekerja kak iya dari pekerjaan itu dan dari dulu memang saya pekerja hidup saya kan ngekos terus gitu jadi saya berpikir nanti saya berkos bagaimana untuk ke depannya gitu loh semuanya gak ada pemasukan nah setelah beberapa bulan itu akhirnya saya cari-cari cara bagaimana untuk memprosesnya saya pikir oh apa ke disnakker karena saya waktu itu berharap sekali pihak disnakker bisa bantu saya gitu mungkin untuk menyampaikan atau bagaimana gitu nah itu kan kalau ke disnakker ada beberapa kali pertemuan yang gak ada tahap-tahapnya itu saya datang terus cuman dari pihak perusahaan hanya di waktifan saya dari disnakker setelah pertemuan terakhir pertemuan terakhir di disnakker karena tidak ada titik temu kak dari pihak perusahaan juga tidak mau membayar hak saya jadi akhirnya bilang bisnakker bilang sama saya kalau mau lanjut harus ke PHI iya dan kamu harus cari lawyer saya stress kak oke karena ya gimana saya gak mungkin bisa bayar lawyer untuk hari-hari aja saya udah gak ada pemasukan nah dari situ saya cari jalan lagi saya cari jalan lagi gimana nih supaya saya bisa mendapatkan hak saya itu karena cuma itu aja yang saya minta gitu dan itu saya ngalamin beberapa bulan sekali pindah kursus udah gak sanggup hidup kak karena samping bingungnya samping gak tahu harus bagaimana saya merasa semua pintu itu tertutup saya sampai waktu itu pikir saya mau mati aja padahal saya udah gak kawal hidup karena panggung saya gak bisa bayar kok saya pasti akan tinggal di luar tengah tinggal di jalan kalau untuk sampai ke proses ini saya dibantu sama kawan lama saya cuman untuk sebelum saya ketemu teman apa kawan lama saya itu gak ada yang membantu saya dan akhirnya saya bertemu dengan kawan kawan lama saya ini saya ngomongnya kalau saya kerja kantor gitu bisa gak sih dibantu gitu dia bilang bisa dari situ mulailah dia membantu saya renung-renung saya dan sehingga saya dibantu oleh salah seorang atopat dari Serikat Burung murah tinggal sidang terakhir kak sidang putusan prosesnya kira-kira sekitar dua bulanan dua bulanan jadi seminggu sekali sidang waktu awal banget setelah saya di PHK saya langsung jual jual-jual barang-barang saya kak dari handphone jadi saya jual lalu saya cari yang lebih murah saya juga jual barang-barang saya lain kayak gue jual sopan saya juga bikin-bikin aku itu aja kita terima-terima orderan orang kalau ada kadang di jual bisa jualan yang lain kita 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 Terima kasih.